Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Dery Tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar back cover untuk Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 jadi kalau misalnya mau ganti baterai, ganti konektor charge ataupun ganti flexible burn off ataupun juga misalnya himpun kita ada kecepur air jadi mau cepat-cepat kita bongkar supaya airnya langsung menguap kemudian himpun tidak jadi rusak parah syukur-syukur himpun jadi bisa langsung hidup karena kita bongkar kemudian air di bagian dalam langsung menguap dengan cepat karena back covernya langsung kita bongkar jadi langsung saja kita bongkar ini tanpa menggunakan obeng kalau untuk bongkarnya tanpa menggunakan obeng untuk back covernya cukup kita bantu bekas seperti ini atau juga bekas kartu sip yang bekas saja kemudian ini kalau misalnya agak susah bisa gunakan bekas kartu sebenarnya ada untuk alatnya tapi kita bagikan apa yang ada yang di depan mata kita saja ini sebelumnya ini kita lepas terlebih dahulu untuk sim traynya supaya tidak nyangkut karena back covernya langsung kita angkat kemudian disini ada sim card jadi bisa patah seperti itu kemudian disini ada fingerprint ini ada kamera jadi fingerprint ini nempel di back cover jadi kalau misalnya sudah kebuka jangan langsung kita angkat tapi langsung saja kita tutorial kan pertama kita cari di bagian sudut ini ini ada warna hijau dan warna hitam nah di tengah-tengah ini kita kasih disini tapi kalau misalnya agak susah kita bantu menggunakan plat seperti ini ataupun karter untuk membuka pertama saja seperti itu nah ini sudah terbuka sedikit bisa kita lepas tidak apa-apa ini masih ada bekas terbukanya renggangnya kemudian langsung saja kita masukin bekas kartu sip nah ini nah ini sudah bisa masuk ini jadi bisa langsung kita tarik saja karena ini bahannya plastik jadi agak mudah tapi masih juga susah kalau belum pernah bongkar kalau sudah pernah bongkar agak lumayan mudah ini sudah langsung ini sudah agak renggang masuk di bagian nah ini sudah kita bongkar seperti ini terus kita kelilingin sampai atas bunyi nah di dekat fleksibel on off volume jangan kita gunakan ini kalau perlu kita gunakan kuku saja karena ini takutnya ada fleksibel bisa merusak fleksiblenya ini sudah di bagian atas tidak apa-apa kita bagian atasnya kita paksa ini bagian on off kita atasnya terus sampai melingkar ini sudah sudah 100% sudah terbongkar semua selanjutnya kita disini kalau misalnya belum pernah dibongkar agak nempel di dekat lensa kameranya ini nempel ada lem double tip jadi kita keras-keras kita tahan seperti ini kemudian disini ada fingerprint bisa kita dorong supaya lemnya nempel tidak ikut nempel di back cover soalnya kita tidak menggunakan baut ataupun membuka bautnya menggunakan obeng jadi kita purni sambil kita tahan di bagian dalam kita lihat ini ada fleksibel seperti ini disini lemnya ada tapi ini sudah kita lepas dan nempel di bagian sini nah ini ini fingerprint fleksibel fingerprint dan nempel di bagian bawah jadi tidak bisa kita lepas jadi satu-satunya kita dorong saja untuk fingerprintnya supaya jangan ikut di back cover jadi kita copot saja kita lemnya yang penting fleksibelnya kita amankan jadi kita pegang di tengah-tengah fingerprint nah ini jadi kita pegang di tengah-tengah sudah lepas seperti ini baru bisa kita melepas back covernya jadi fingerprint aman tidak putus untuk fleksibelnya disini bisa kita bongkar soalnya kita tidak melepas fleksibel fingerprint karena tidak menggunakan obeng kalau sudah punya obeng bisa kita bongkar semua ini jadi fingerprint bisa nempel disini tapi kita bongkar sedikit seperti ini baru kita buka bau fingerprint masih nempel tapi kalau sudah lepas seperti ini aman kita bongkar seperti ini selanjutnya untuk pasang tinggal tempel saja seperti ini tidak perlu menggunakan lem karena ini sudah kuat seperti itu pinjir printnya nempel disini ada lem double tip di kuning yang lingkar begitu juga di kameranya ini ada lem tapi ini sudah terlepas karena kita bongkar duluan tadi disini pinggirnya seperti itu nah inilah cara bongkarnya ini cukup mudah sekali bongkar back cover tidak perlu gunakan obeng kita gunakan karakter saja untuk melepas back covernya jadi mudah teman-teman pasti bisa untuk mengatasi handphone kita supaya misalnya ada masuk air kecebur air kehujanan meskipun masih hidup tapi takutnya nanti selang beberapa jam handphone kita akan mati total ataupun ada keeroran misalnya tidak bisa di charge tidak ada dering ataupun layar mati jadi sebaiknya kalau misalnya kecebur air kena air harus kita bongkar seperti ini supaya air yang berada di bagian dalam langsung cepat menguap karena ini posisinya seperti mangkok jadi kalau ada air di bagian dalam dia meskipun disini sudah kering tapi bagian dalam masih ada jadi kalau seperti ini bisa kita jembuti matahari kita head dryer ukur kalau misalnya kita sudah punya obeng langsung saja kita bongkar kita keringkan semua seperti itu saya kira itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau misalnya berguna bisa di like di share kemudian kalau misalnya ada mau tanya-tanya bisa di tulis di kolom komentar nanti kita bantu jawab kalau misalnya ada pertanyaan ataupun misalnya minta tutorial yang lainnya seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati